Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Fauzi Nuansa Alam Transyogi Dan bareng saya ada Kang Mirdat Nah Kang Mirdat ini adalah Komisaris Nuansa Barukah Makmur Yang mengelola Nuansa Alam Transyogi Dan kita akan gali informasi Kita akan update informasi apa saja ya Yang bisa kita sharing Tentang Nuansa Alam Transyogi tahap kedua ini Kang Mirdat Gimana Kang Mirdat Apa nih yang Kang Mirdat bisa bagi Buat sahabat Nuansa Tentang Nuansa Alam Transyogi di tahap kedua ini Apa aja sih keunggulan-keunggulannya Keunggulan ya dari segi lokasi Nuansa Alam Transyogi tahap kedua ini Berada persis di pinggir jalan Puncak Dua Pinggir jalan Puncak Dua Oke Jalan Kabupaten nih berarti ya Jalan Kabupaten Karena kalau kita ingin ke arah Yang sekarang sedang viral ya Yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Adalah jalur Poros Tengah Timur Oh iya betul-betul Jalur Poros Tengah Timur Yang kemarin baru diresmikan sama Bupati Bogor ya Ketika kita sedang berada di jalur Transyogi nih mau ke arah Pucat Dua Ini pasti melewati jalan Yang nempel dengan Lokasi Nuansa Alam Transyogi Tahap kedua ini Oke oke betul-betul Sang Satagis dan juga Dari segi keindahan alam Ya seperti ini Kondisinya Ya Sangat langka gitu ya Jadi kalau Bapak Ibu ingin Mencari lokasi sebagus ini Di tempat lain Sepertinya Belum ada gitu ya Belum ada Belum ada Jadi memang keunggulan kita itu Jadi memang yang kita tawarkan Selain di pinggir jalan Ciri khasnya Nuansa Alam Transyogi Kan seperti itu Ya Di pinggir jalan utama Kemudian view yang menakjubkan Plus Rauh jalan yang corbeton ya Ya Betul ya Kang Mirat ya Nah itu dari segi lokasi Juga Mengenai segi Apa namanya Fasilitas yang ditawarkan oleh Nuansa Alam Transyogi Baik tahap 1 Bapak tahap 2 Untuk saat ini juga Kita Tetap Konsisten Di jalannya Jalan corbeton Apalagi dengan irigasi Sekarang irigasinya Permanen juga Ya Irigasi permanen Oke Untuk tahap 2 ini Kita pegar keliling Biar Aman Betul Dan kita memberikan kenyamanan Juga pada pemilik Kuffling ya Kang Mirat ya Jadi Di akhir-akhirkan Kalau pemilik kuffling Ingin berlibur disini Gitu kan Di tanahnya Jadi Aman lah Begitu Amin Insya Allah Progresnya apa Kang Mirat Sampai Kita sudah Satu bulan setengah ini ya Satu bulan setengah Progres apa yang bisa dilaporkan Dibagi ke teman-teman Progres untuk Mekan ini Kita akan memulai Pengecoran jalan Oke Karena Pengerasan sudah selesai ya Pengerasan sudah selesai semua ya Selesai Hanya beberapa Jalan yang mungkin Masih Pembentukan ya Karena Ada yang Masih turun gitu ya Kita tetap Sempurna kan Itu untuk perbaiki Dan yang Kedua Di pekan ini pun Kita akan memulai Pemagaran Oke Pagar keliling Oke Pekan ini juga ya Berarti Pekan ini kita progresnya Akan mulai Corbeton Corbeton Dan bagar keliling Bagar keliling Itu bersamaan Bersamaan Oh Masya Allah Siap Dan juga Penanaman Oh oke Berarti penanaman bibit pohon durian Itu pekan ini juga Pekan ini juga sudah dimulai Oke Sudah selesai pembuatan lubang Dan penempatan atau pemerian pupuk dasar Oke Sudah berlangsung Sedang berlangsung lah Ya sedang berlangsung Betul-betul Jadi Kalau melihat timeline Yang kita rencanakan Justru Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat Satu bulan Lebih cepat Satu bulan Sama seperti di tahap pertama ya Kita juga Untuk Rauh jalan pun Kita lebih cepat Satu bulan Dari timeline yang kita Persiapkan dari awal ya Legalitas Kang Mirdat Gimana legalitas Di Di Nat 2 ini Ya Lalu legalitas Kebetulan kan juga saya Orang sini asli ya Ya Jadi saya kecil disini Bahkan ini juga bekas Sembun kakek saya Ya Jadi Insya Allah aman Aman ya Dan sekarang pun Apa namanya Tanah Semua yang ada di Nat 2 ini Sudah dibalik nama ke kita Ya Dan bayar sudah bisa AJB dengan kita Dan sudah mulai AJB gitu ya Seproses Jadi Insya Allah Legalitas Kepemilikan pun Kita kebut juga Gitu Selain dari PWS Seperti itu Ya Jadi Beberapa AJB Sudah Tanda tangan 12 PK Antara developer Dengan pembeli ya Sudah Ada yang sudah jadi Ada yang sudah jadi Ya Mungkin pekat ini pun Sudah jadi semua Sepertinya Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Begitu Kang Mirat Ada lagi yang mau disampaikan nih Ke sahabat nuansa Untuk Masa alam tanah syogi Ya Jadi Bapak Ibu Apa namanya Di Masa pandemi ini Mungkin Mungkin uang Bagi kita Ya Belum bisa kita tebak ya Karena memang Invasi mungkin Dan perekonomian Daripada uang kita Disimpan di bank Ya Bapak Ibu Kita belikan tanah Karena tidak ada ruinya Makanya Apa namanya Orang Sekarang Bia investasi Daripada uang Di bank itu ya Gak jelas Bintang ada harganya Bintang beri tanah Pemurahannya Dan tanah harganya Akan naik terus Akan naik terus Akan naik terus Apalagi disini Dengan Posisi Nuansa alam Transyogi tahap kedua ini Yang memang berdekatan Dengan Tadi keunggulan ya Dekat tempat wisata Dan akan Sedang dibangun Sudah diresmikan ya Sama Bupati Bogor Jalur Poros Tengah Timur Poros Tengah Timur Ya Oke Kang Mirdet Baik Makasih banyak Atas waktunya Mudah-mudahan manfaat Buat sahabat-sahabat nuansa Ya Untuk sahabat nuansa semua Kami berdua ada di Lokasi nuansa alam Transyogi tahap kedua Ditunggu kedatangannya Dan Yang bisa kami tawarkan Semua keunggulan-keunggulan tadi Hanya ada disini Nuansa alam Transyogi tahap kedua Keindahan yang tak terlupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!